Ya Saudara, dalam rangka hari jadi kelimpah pusupilan Kabupaten Tanjung Jambung Barat dan perikatan HUD kemerdekaan RI ke-7 pusupilan, serta rangkaian kegiatan Hari Kesehatan Dasyodal ke-80. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kesehatan Tanjung Barat menggelar kegiatan Sudat Basal. Kegiatan ini dipusatkan di depan kantor Dinas Kesehatan Tanjung Jambung Barat. Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan Tanjung Jambung Barat tampak menggunakan becak penuju kantor Dinas Kesehatan Tanjung Jambung Barat. Bupati Tanjung Barat Anwar Sadat dan Kepala Dinas Kesehatan Tanjung Barat Saharudit terlihat menggunakan becak kias pada kegiatan Sudat Basal gratis pada Kamis Pagi 1 Agustus 2024. Bupati Tanjung Barat Anwar Sadat mengatakan, 1 Agustus 2024 ini dalam rangka hari jadi ke-509 Kabupaten Tanjung Jambung Barat dan peringkatan hut ke-709 Kemerdekaan RI, serta rangkaian kegiatan Hari Kesehatan Dasyodal ke-60. Dalam kesempatan ini, Pemkap Tanjung Barat pun menggelar berbagai kegiatan, salah satunya faktis sosial pelayanan pegawatan gratis dan sunat masal. Pertama-tama kami, kita dalam rangka ulang tahun kebupaten Tanjung Jambung Barat, nanti pada tanggal 10 Agustus, sehingga kita mengadakan berbagai negara ya, salah satunya adalah sunat masal. Nah sunat masal ini di linding sektor Dinas Kesehatan, dan hari ini kita sudah menampung anak-anak kita yang ada di kota Kuala Tuhan ini kurang lebih, ada serasa seorang anak yang akan kita sunat. Nah mudah-mudahan kegiatan ini juga memberikan dampak positif, sekaligus juga memperingankan para orang tua yang anaknya belum disunat, di fitat, hari ini kita melakukan fitanan masal. Nah mudah-mudahan ini di ulang tahun kebupaten Tanjung Jambung Barat, pada tahun ini kita juga melakukan taksi sosial, sekaligus juga banyak rangkaian-rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan. Sehingga masyarakat kita semuanya dengan hari ulang tahun ini, kita berharap dapat memberikan upaya kebensamaan kita dalam membangun kebupaten Tanjung Jambung Barat yang kita lakukan ini. Saya kira ini yang kita lakukan pada KHA ini. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Tanjung Barat, Saharudin mengatakan, kegiatan hari ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ataupun sunat. Dari rumah Dinas Bupati, tampak puluhan ada turut menggunakan becak hias menuju lokasi sunatan. Momen seperti ini hanya terjadi pada satu tahun sekali atau pada momen hut kemerdekaan RI ke-79 tahun dan hari jadi kebupaten ke-59 tahun serta dalam rangkaian hari kesehatan rasional ke-60. Kesehatan sunatan masyarakat ini berhubungan dengan ulang tahun kabupaten Jambung Barat juga, ulang tahun RI juga dalam rangka hari ulang tahun kesehatan HKN tahun 2024 ini. Jadi kita gabung antara kegiatan hari HKN dengan hari HUD dan HUD Tanja Barat dan HUD RI. Jadi sunatan masyarakat ini kita majukan di tanggal 1 Agustus ini. Jadi jumlah peserta, masalah kita yang akan disusat pada ini jumlah 100 orang anak. Ini khusus di dalam kota-kota Tunggal apa setiap kecamatan? Ada beberapa kemacam kecamatan. Kecamatan Kulau Petara atau kecamatan Bramitam, kecamatan Tunggal Lilir dan kecamatan Seberang Kota. Membantu masyarakat kita yang kurang mampu. sehingga akan meringankan beban orang tua dalam rangka untuk menyunat anaknya. Kita harapkan ini bisa membantu masyarakat kita yang tidak mampu dalam latar masyarakat. Sementara itu, salah satu warga yang mengikuti kegiatan sunat masal, Kabir mengatakan, momen tersebut sengaja ia manfaatkan untuk melakukan sunat pada anaknya. Masalahnya kan sekarang ekonomis susah. Kalau ada bantuan gini kan meringankan kita lah kan. Jadi ketika ada momen seperti ini, kita cepat langsung lah ikut daftar juga ya? Ini melalui erti lah gitu kemarin? Iya, melalui ibu bidat. Berarti sangat terbantu lah dengan adanya ini. Harapan kita mungkin selaku orang tua ini berjauh bang selain ini. Sebagai salah satu masyarakat, terima kasih lah kepada Bapak Bapak Bapati, karena sangat terbantu lah ya dengan adanya. Sangat terbantu lah, karena masyarakat kecil lah kami kan. Surya Kurniawan, Jek TV, Pelaporkan.